Nah, kalau jadi dokter, kita berobat ke dokter, sembuh tidak sembuh, wajib bayar ya kan? Tapi kalau teknisi HP seperti kami, apabila HP tidak selesai, nggak dibayar kawan. Halo Bulang, jumpa lagi Bulang bersama kami, Sialang Kreator. Oke Bulang, sekarang hari sudah mulai maghrib ya, cuma kerjaan kita tanggung. Ini kita ambil kerjaan yang ringan-ringan aja ya. Dan yang ringan ini, kita mengganti layar HP PIPO Y91C. Ini posisi layarnya sudah kita buka ya, layar sudah hancur. Jadi ini layarnya telah datang ya, langsung aja kita eksekusi ya Bulang. Ini dia layarnya, Bulang, layar PIPO Y91C. Yang apa ini ya, ini kita lihat. Ini untuk spare part, dia masuk grade Ori Super ya, Ori Super itu dia termasuk untuk spare part, dia dikatakan tingkat pertama ya. Cuma bukan asli untuk bawaan HP ya, cuma dia Ori 1 kualitas spare part. Ingat, Ori 1 kualitas spare part bukan Ori bawaan HP atau dari produk resmi dari PIPO. Kita tes dulu ya, sebelum dilem ya. Karena apabila layar sudah dilem, garansi hilang. Jadi kita coba dulu sebelum dilem, kita tes dulu untuk layarnya warna touchscreennya atau layar sentuh. Kita tes dulu, apabila nanti sudah oke, baru kita lem. Setelah kita lem, tunggu beberapa jam, HP sudah bisa dikembalikan lagi ke pemiliknya ya. Dan, seperti biasa lah, suan ataupun es batu kena panas, cair. Kita coba, kita hidupkan. Oke, kawan-kawan. Nih. Kita tunggu ya, loadingnya agak lama. Jadi ini video kita percepat ya, videonya ya. Oke, ini dia kawan, hasil-hasilnya. Ini ya. Hasilnya. Setelah diganti LCD. Nih. Kita setel kontras ya, karena kalau ada di spare part LCD ini yang kita bilang kualitasnya kurang bagus. Untuk di pengaturan kontras, dia kontrasnya tidak bisa diatur ya, tidak bisa diteranggelakkan. Jadi ini kita coba. Oke ya, ini ya. Kontras berfungsi ya. Kontras berfungsi. Jadi ini sudah sangat terterima layak. Kalau menurut aku, untuk di-grade spare part LCD ya Super Ori, sudah sangat terterima. Nah, karena dia kalau tidak diperhatikan, tidak ada perbedaannya layar originalnya dengan ini, spare part ini. Layar spare part ini. Dia boleh dibilang mendekati dengan kualitas original pabrikannya, layarnya ini ya. Dengan kisaran harga ya, kawan-kawan ya. Harga untuk spare part layar Vipo Y91C ini, bomnya langsung saya bacakan ya. Di kisaran harga Rp 349.000. Ini, untuk layar ini. Rp 349.000. Jadi, itulah kawan-kawan hitung sendiri ya. Ditambah ongkos pasang. Intinya, hati-hati dalam memasang LCD ini, karena resikonya sangat besar. Contoh, apabila sudah dilem, tiba-tiba layar blank atau hitam. Tidak bisa ditukar lagi kawan-kawan. Jadi, kawan-kawan lah yang mempertimbangkan ongkosnya dengan resikonya. Kalau masalah pemasangannya tidak sulit, hanya lagi tinggal resikonya cukup besar. Jadi, apabila retur, ya itu, pikirkan. Kita terpaksa ganti layar Rp 349.000. Kita beli lagi. Itu, lihat iya. Makanya saya bilang, tidak gampang jadi teknisi handphone. Ingat. Kalau jadi dokter, kita berobat ke dokter. Sembuh tidak sembuh? Wajib bayar ya kan? Tapi kalau teknisi HP seperti kami, Apabila HP tidak selesai, Tidak dibayar kawan. Jadi, itulah dia videonya ya. Ini, lanjut. Kita lanjut ke video ini ya. Proses pengeliman layarnya ya. Oke ya? Ikuti terus ya. Kita lanjut. Ini proses pengeliman. Pengeliman ya. Ini lem. Kita lem di bingkainya ya. Di bingkainya ini keliling. Tidak perlu banyak. Yang penting merata. Karena ini spare partnya Ori Super. Biasanya pengalaman saya, Kalau Ori Super itu dia, Untuk pemasangan di bingkainya, Dia rapi ya. Tidak seperti Samsung. Samsung kadang-kadang, Untuk pemasangan layar, Banyak teknisi yang, Aduh, Tahan nafas. Karena resikonya besar kali. Kalau untuk di Samsung, Resikonya lebih besar. Coba, Kalau untuk di produk Bipo, Ataupun Oppo, Pemasangan layarnya, Cukup mudah ya. Seperti di, Samsung. Oke, Langsung ini proses, Kita masukkan ke bingkai. Selanjutnya ini, Sudah setelah dipasang baterai, Kita baut ya. Jadi oke ya, Kawan-kawan ya, Bulang ya, Ini, Sudah clear ya. Penggantian layar, Pipo Y91 ya, Ini sudah kita, Ikat karet. Tinggal menunggu, Proses pengeringan ya. Berkisar 1 jam, Atau 2 jaman ya. Betul-betul kering. Atau memang, Sebetulnya, Makin bagus, Eh, Makin lama, Makin bagus ya. Karena, Supaya, Betul-betul ini, Lem yang di seputaran layar ini, Kering. Jadi ini, Tinggal kita nunggu, Kering. Ini, Sudah selesai. Jadi, Sampai disini saja ya, Videonya ya. Yang singkat, Dari kami, Cang Kreator, Mencari rejeki ya, Seperti biasa, Menunggu pasien, Bertahan di tengah pandemi. Jadi, Buat kawan-kawan, Itu tadi video dari kami, Seperti biasa, Ini hanya, Video berbagi, Apabila mungkin nanti, Kurang jelas, Boleh, Bertanya di, Kolom komentar ya. Oke, Salam dari kami, Sialang Kreator, Dan, Tetap, Jaga, Kesehatan. Terima kasih telah menonton!